Harapan ku anju Aku udah berbunah lagi sekarang Takkan pernah aku menyerah Ku tetap bermimpi dan bermimpi Sampai indah pada waktunya Mas Fajal seumur hidup Cetini Cetini harus melihat Mas Fajal kehilangan kebebasan Karena kaki ini sencacat Cetini tidak bisa membayangkan Gimana masa depan Mas Fajal nanti Bagaimana Mas Fajal menghadapi keadaan ini Karena tadi saja Sampean merasa tertekan Mas Ketok banget Ya Allah Kasian banget kamu Tin Tim Semua kejadian itu pasti ada ikmahnya Kamu percaya sama Tuhan berolah kan Ada yang sia-sia semuanya Tin Tapi Mas Fajal seperti itu Karena melindungi Cetini Mas Kalau Mas Fajal gak melindungi Cetini Kan gak akan mungkin terjadi kejadian seperti itu Udah Tin Aku ngerti banget perasaan kamu itu kayak apa Tapi kita gak bisa berbuat apa-apa Semuanya udah kendak Allah Yang udah terjadi Gak bisa diulang lagi Kita manusia Punya keterbatasan Dan ini semua bukan salah kamu Tin Kita cuma bisa berdoa Semoga Fajal cepat sembuh Kita berdoa buat dia Apapun yang terbaik buat Fajal Ya Kamu harus tenang Mereka suat Mas Siap siap kabarong Mana telepon Nyaknya Tejo Jakarta Jo Tejo Inilah ada telepon dari nyakmu Walaupun Dari nyakmu Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Lo Jo Kirain yang terima telepon temen lo itu Nya seneng banget Jo Nya tuh udah kangen banget sama lo Ya Allah nya Samanya Ayah juga seneng banget nih denger suara innya Ayah juga kangen sama innya Gini Jo Nyapan mau belanja Buat lamaran lo Buat seserahan gitu Terus gimana ya menurut lo nih Kawinan lo tuh ya Pakai aden jawa Apa yang bertawi ya Nyak bingung nih Jo Ya Allah nya Ngapain si bingung-bingungnya Gak usah belanja di Jakarta Kalo belanja di Jakarta repot banget Nanti dibawa kesini Udah belanja disini aja Disini juga barang-barangnya gak kalah bagus koknya Nyak di Boyolali belanja Ditemenin sama lo gitu Ya iyalah sama ayahnya Kalo nyak sendiri yang belanja ternyaksar lagi gak pulang lagi Eh lo kiranya kucing apa Ilang di pasar gak bisa pulang Ya bukannya kayak gitu Nyak Ini kan Boyolali Nyak kan belum pernah kesini Udah deh Jo Soal seserahan Ini udah Selain aja maknya Ini urusan ibu-ibu buat calon mantunya Udah Lu udah jagain aja centini Yeh Nih Jangan sampe Lu diserobot tuh Sama mantannya itu Kamu tuh Nggak usah lo Mikirin apa aja Bapak tau pak Kondisi ini mas pacar pak Loh iya Bapak tau Tadi malem Nak Tejo cerita Kalo bapak Makanya bapak bilang sama kamu Kamu gak usah mikirin nak fajar Ya Bisa-bisa nanti merusak hubungan kamu loh Kalo Tejo Bahkan bukan gak mungkin Bisa menghalangi rencana pernikahan kalian Apa yang terjadi Kalo nak fajar Itu murni Kesalahan yang nak fajar Makanya Koi itu Jadi orang Jangan terlalu baik Teng Apa-apa Mbok pikiri Ingat ya nge Kamu itu Sama nak Tejo Sudah mau lamaran Terus nanti Menikah Masih banyak Yang kamu harus pikiri Yang kamu harus persiapkan Fisik kamu harus kuat Mental Jangan sampai loh Terganggu sama fikiran-fikirannya Enggak Enggak Wess Buang jauh-jauh Fikiran sih gak penting itu Nyeseng Gak pak Tapi pikirannya centi nih kok Tasi wantan sih ganjel nge pak Wess Lando Saiki Bapak mau ajak kamu ke suatu tempat Barangnya bagus-bagus Ayo Wess cepet ya Jalannya Jalannya gak usah cepet-cepet nge pak Kaki bapak kan tas irematik tuh Pelan-pelan aja Tapi kelakon nge pak Jajajajah Bapak sampe lupa Saking semangatnya Ayo Wess Ayo Wess Bapak Bukan api lagi pak Niki pak Ya Allah Bapak nemu aja nge pak Tempat-tempat kebayang Seperti niki nge pak Yon di lala loh Ndo Bapak itu loh Lewat sini Di bonceng karupas Gimin Terus bapak inget-inget terus tempatnya Sekarang gue boleh milih-milih Seng gue cocok Seng api Ayo Ya kalo centini suruh gue milih nge Seng sederhana maun pak Seng penting bagus Istimewa Tapi juga gak mahal Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelon Ojo Seng sederhana Jangan yang biasa-biasa saja Kamu harus pilih Yang paling api Seng paling indah Ya Buat hijang kabul itu Kamu harus tampil lebih cantik Dari biasanya Ingat lho Ini hari istimewa kamu Anjay pak Anjay ya Waduh Ini bagus ya pak Bagus tenan Loh, reganirnya larang men Wajib mahal-mahal lah Bagus tapi mahal ya jangan Kok kebayanya dibalik ke Pasti gara-gara Harganya kali ya Loh, reganirnya Kebayanya harganya mahal Banget, pantesan Di balik ke sama centini Tapi kayaknya centini suka Banget kebaya yang ini Ini sih bagus juga Walaupun harganya lebih murah Di antara kebaya yang lain Mbak, sini mbak Anjay pak Gebaya ini Bener harganya segini tau mbak Anjay bener pak Walah Kok mahal men ya mbak Mbak Kalau gebaya yang Dipegang karo anakku itu Harganya piro mbak Oh kalau itu murah pak Kalau kebaya yang Bapak pegang ini Harganya tiga kali Lebih mahal dari Kebaya yang itu Walah Duikku Nggak cukup ini Kemarin sudah diajak Belanja sama mas Gimin Nyesel aku Tapi kok Ya aku Bayang ke Centini pasti Cantik banget Kalau pakai kebaya ini Buat hijab kabel nanti Pak Pak Yanduk Centini pilih yang Niki aja pak Sek-sek Sek-sek Mbak Tolong pegang sebentar Panyu sempak kok diwangselken pak Sudah Lupakan saja kebaya ini Ayo kita keluar sebentar Mbak Metersun ya mbak Aduh Gimana gue ya